Yo halo 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 kembali lagi bersama gue Lucy dan pada video kali ini ya kita kembali lagi ya di Revelation Mobile dimana banyak yang request dari kalian bang kelarin dong bang kuas eksplorasi yang baru bang nah sekarang gue balik lagi main Revelation dan mau mengelar mau menyelesaikan untuk kuas-kuas eksplorasi yang ada di Revelation Mobile ini khususnya eksplorasi yang terbaru nih ya ada lima nih ada sepatula nah kita disini fokus yang pertama dapat dari menyelesaikan pelajaran gunung dan pohon hijau pertama-tama kalian harus ke Yingcuan konti dulu nah disini ada teleport ya yang di atas kiri tadi nah kalian dari sini bisa ikutin gue belok ke kiri sini nah terus aja pokoknya ikutin gue aja kalau kalian takut nyasar ini untuk trigger awal dari questnya itu ya guys ya nah jadi mungkin kebanyakan dari kalian nanya bang ngapain balik main lagi bang ya karena banyak yang request untuk menyelesaikan quest ini guys jadi gue mau bilang don gak bang don kayak gitu ya nanti ya nah disini kalian bakal ketemu Miss Applet nah kalian harus pake transformation dan berubah jadi Miss Applet juga kalian berubah yang di kiri itu Miss Applet nah muncullah disini ada tanda interaction sama tanda mata kayak gini guys nah kalian sudah bisa berinteraksi sama Miss Applet ini yang namanya Sanson nah langsung aja kalian interaksi disini ya guys ya nanti bakal muncul kayak gini 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 lah intinya ada dialog-dialog yang bisa kalian skip aja dan terus kalian disuruh melawan 3 Miss Applet itu tersebut nah gue udah lama banget ya gak bikin video guide kayak gini sorry banget gue kalo kayak belibet gitu lah ya soalnya udah lama banget gak bikin video nah terus kalian ambil aja ini ada tanda bintang yang ada di tanah langsung kalian ambil aja oke dan setelah kalian ambil tanda bintangnya itu tadi nah nanti bakalan ada muncul interaksi lagi dari lumberjack yang ada di sebelahnya itu namanya namanya itu Zhang Zhang nah terus kita masuk ke dalam mimpinya nah setelah kita masuk ke dalam mimpi tersebut kita ikutin aja dulu yang pertama ini dan terus nah kalian disini milih yang di bawah sedang apa di Misty Forest ini untuk memastikan aja gak ada kesalahannya jadi kalian milih yang di bawah kalo yang di atas gue gak tau nanti bakal kayak gimana jalan ceritanya tapi for secure aja jadi pilih yang di bawah ya guys ya sedang apa di Misty Forest ini nah dan setelah kalian milih yang di bawah itu nanti gak ada pilihan lagi dan cuman satu itu kalian langsung aja pilih yang pilihan tersebut dan ikutin-ikutin dialog ya seperti biasa lah ya intinya soalnya gak ada apa ya gak ada pertanyaan dan pilihan yang menjebak lagi setelah ini jadi kalian ikutin lagi dialog dan cutscene kayak gini dan terus kalian masuk ke mode normal tadi kan dunia mimpinya nah setelah kalian masuk ke mode normal kalian ikutin lagi nih jalan gue bentar salah jalan gue jadi joro anjir nah ini kan patokan kita tuh yang telepon tadi nah kalian ke kiri sini nah selanjutnya ini sebenernya kalo kalian inget babi yang mulia ya gitu ya pokoknya babi yang mulia kalo quest board kita dulu itu NPC nya itu deket babi yang mulia itu tadi jadi gini gue agak lupa ya tempat babi agak mulia yang mulianya itu bisa kalian skip-skip aja ini soalnya gue lupa jalan menuju ke babi yang mulia itu lah intinya dia NPC nya itu deket-deket situ gue inget-inget dulu ya sambil apa namanya buka video gue yang lama yang tempat babi yang mulia itu ya guys ya sorry banget nih gue agak lupa disini oke sorry tadi gue cut nah disini gue udah dapetin posisi dan lokasi babi yang mulia yang ada di ying cuan ya guys ya nah dimana tempatnya itu ada di daerah pojokan kanan atas gitu lah ya nah disini nih babi yang mulia nah terus kalian dari babi itu tadi kalian terus aja guys gue enak banget ngomong babi gitu ya nah terus aja tuh sampe kalian nemuin tuh disebelah kura-kura tuh kalian nemuin jang-jangnya lagi lagi tidur dia nya nah terus disini kita interaksi lagi dimana kita bakalan masuk ke dunia mimpinya lagi nah disini setelah kalian masuk di dunia mimpinya nah kalian ikut-ikutin aja untuk dialog-dialognya seperti biasanya karena that's not a problem banget sebenernya kalo kalian skip-skip aja disini nah tapi setelah kita masuk ke mode normal lagi nah kalian menuju ke kiri sini ya guys ya nah disini inget nanti bakalan gue kasih tau ini kan posisi gue di malam hari ya posisi gue di malam hari nah kalian ke kiri ikutin gue disini nah sebenarnya NPC nya itu ada di deket sini nih bentar-bentar gue terus lagi di kanan pokoknya di deket pieri in kalo kalian inget nanti ada NPC Shin Yui nama NPC nya nah pokoknya di deket dari Shin Yui itu bakal ada si I don't remember that pokoknya kayak lamperjack yang tidur tadi lah intinya disini nah disini kan posisi gue masih malam nah gak muncul jadi gimana cara munculinnya bentar gue skip dulu ya nah setelah gue tunggu sampai pagi ternyata NPC nya baru muncul guys atau gak gini kalo NPC nya itu di pagi di kalian gak muncul kalian liat yang di kelembapan di ada kalian klik pagi yang ada di atas kanan itu nah nanti bakal muncul kayak gini kelembapan bla 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 nah tuh kalian cek aja kelembapannya ya pokoknya kalo di 60%an itu dia muncul berarti di 60% dia bakal nge trigger NPC ini tersebut atau atau gak posisinya dalam cuaca kabut lah ya intinya nah kalian interaksi lagi dan masuk mimpi dan terus bla 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 ikutin aja dialog-dialog yang ada disini dan terus kalian masuk ke mode normal lagi setelah itu kalian nah ikutin lagi pokoknya bolak-balik mundur-mandir gitu aja lah intinya nah disini posisinya kita nyari miss applet lagi yang 3 miss applet yang ada di awal tadi nah disini agak belok kanan kali ya bentar hmm unforgot ini ada kura-kura pokoknya deket sini bukan itu memusuh nah ini dia nah ini miss applet yang ada 3 tadi ada lin-lin ada sansun nah kalian berubah lagi menjadi miss applet nya dan terus kalian klik disini nah itu ada tanda surikan dan kalian klik selesai disini ya guys ya nah dan kirim dan ikutin aja dialog disini dan kita telah menyelesaikan quest eksplorasi terbaru nama questnya pegunungan dan pohon hijau jadi don gak bang yoi nah disini kita lihat finish ya guys ya jadi don mungkin di next video gue bakalan eksplorasi eksplorasi lagi dimana nanti ada kisah 4 lagi ya quest eksplorasi yang harus gue eksplorasi dan aduh ya udah lama gak closing kayak gini nih dan mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini semoga bisa membantu kalian apalagi kalian yang tersesat ya selama gak ada gue anjas gak ada gue anji jadi ya segitu aja dulu untuk video eksplorasi kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya thank you for watching mungkin next video kita bakalan spatula dulu kali ya see you and goodbye